Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan wajah yang ceria Yang laki-laki Macam raja-raja Sriwijaya Yang perempuan Macam bidadari Turun dari surga Adapunnya hadirin hadirat Susah karena tak nampak muka Ketutup masker wajahnya Tapi insya Allah Semuanya ikut senang dan berbahagia Hari ini dunia milik Mereka berdua Kita-kita ini hanya menumpang saja Termasuk Pak Bupati dan Wakil Bupati Beserta Ibu Yang wakili semua hadirin hadirat Habib Mahdi yang wakili Ustaz Kemas Alim Wakili Fara Alim Ulama Hadirin hadirat muslimin muslimah Tak dapat disebut satu persatu Insya Allah kita semua Dimuliakan Allah SWT Amin Pada kesempatan yang baik dan mulia ini Izinkanlah Al-Fatir Abdul Somad Menyampaikan lima poin Tak banyak-banyak Poin yang pertama Bahwa kalian Ananda, Roy dan Bunga Namanya tertulis hari ini Di papan-papan sepanjang jalan Namanya tertulis di undangan yang dikirim ke rumah-rumah Tapi sesungguhnya nama kalian sudah tertulis Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Bihamsin Al-Fasana Lima puluh ribu tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Nama kalian sudah tertulis di papan Lawhil Mahfuz yang dijaga oleh para malaikat Ingatlah yang saya sampaikan ini sampai mati Karena ini bukan kata-kata Abdul Somad Tapi ini ada dalam hadis Yang disebutkan dalam kitab Sahih imam muslim Innalaha katabama qadir halaib Allah sudah menuliskan qadir manusia Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Bihamsin Al-Fasana Lima puluh ribu tahun lamanya Makhluk yang pertama diciptakan Allah Namanya qalam Qalam itu artinya pena Allah bersumpah dalam Al-Quran Wal palam Demi pena Dan apa yang dituliskan oleh pena Lalu apa kata Allah kepada pena Tulislah Lalu dituliskan pena Satu diantara yang ditorehkan pena Dilauhil Mahfuz adalah Anandarai dan Buna Nama kalian tidak dituliskan oleh Pak Tua saja Nama kalian tidak kalian tulis Dan anak-anak kalian saja Tapi dituliskan oleh malaikat Dituliskan oleh Allah SWT Jaga ini Keyakinan ini yang akan memperkuat Sampai hari kiamat Sampai ke surga InsyaAllah Amin Ya Rabbah Alamin Poin yang kedua Bahwa dua manusia ini berbeda Yang satu ganteng Yang satu cantik Walaupun sama-sama suka makan telur ayam Tetap juga berbeda Yang satu telur ayam dadar Yang satu mata sapi Walaupun sama-sama suka makan ayam Tetap berbeda Yang satu ayamnya dimulai Yang satu ayam goreng Maka sesungguhnya kebersamaan kalian adalah Ketika bisa saling Menghormati dan memuliakan Dulu sebelum menikah Laki-laki melihat perempuan itu kelebihannya Lebih putih Lebih cantik Lebih tinggi Lebih kaya Tapi setelah menikah Dia mulai menutupi Kekurangannya Maka muncullah Pepatak orang Yang selalu di ucapkan Setiap mulut Apa kata mereka Hijau rumput di rumah Lebih hijau rumput tetangga Cantik cincin di tangan Lebih cantik lagi Cincin ustaz kemas adik Oleh sebab itu maka Apa yang membuat kalian bisa bersama Ketika kalian tidak hanya Diikat oleh mawadah cinta Tapi juga diikat oleh Rahmah Kasih dan sayang Kalau kita lihat hari ini Ada tamu-tamu Yang sudah lama menikah 20, 30, 50 tahun Perjalanan hidup rumah tangga Hari ini mereka masih berganteng tangan Sesungguhnya mereka adalah Orang-orang yang diikat Dengan mawadah warahmah Ciri bunga itu Bisa kita tengok di depan Dia adalah kontur Setelah itu dia akan mekar Setelah itu dia akan Wangi harum sumerba Dan setelah itu dia pun akan layu Begitulah perempuan Sekarang banyak laki-laki Tak siap menerima bunga yang layu Akhirnya banyaklah perempuan Wajahnya tak lagi original Asli Kalau dibawa ke rumah sakit Cuman 5% saja yang asli Yang lain sudah plastik semua Karena satu-satunya yang tak layu Hanya bunga plastik Maka laki-laki siap menerima Segala kekurangan perempuan Dulu Ketika baru akan nikah Memang bukan main Apa kata orang Melayu Memuji perempuan Rambutnya bakma yang terturai Alisnya bak Semut beriring Pipi bakpauh di layang Bibir bakdelima mereka Tapi begitu anak lahir Satu dua cucu pun mulai lahir Tak dapat lagi saya sebutkan Biasa di tempat lahir saya sebutkan Di sini saya takut banyak orang tua Tersinggung Nanti makanan banyak ditinggalkan Oleh sebab itu maka Kita semua mesti Siap dengan resiko hidup Life is take risk Hidup adalah siap menerima segala perubahan Apa kata orang barat? Men from Mars Women from Venus Bukunya ditulis oleh John Gray Laki-laki datang dari planet Mars Perempuan datang dari planet Venus Dua manusia yang berbeda Ditemukan di planet bumi Begitu kata orang barat Karena mereka selalu ilmiah planet-planet Sedangkan orang Melayu Selalu memberikan pengkapan Asam di gunung Garam di laut Berjumpa juga Dalam gelangan Begitulah kita Selalu mengungkapkan sesuatu Dengan makanan Itu maka wisata kuliner kita Luar biasa Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Baik mempatah dari barat Maupun dari orang Melayu Keduanya menceritakan Dua makhluk yang berbeda Yang menyatukan kalian Adalah Allah Nanti kalau anak-anak kalian Cucu kalian bertanya Bagaimana ayah Bagaimana nyai Bagaimana datuk bisa berjumpa dulu Jawablah Yang menyatukan kami adalah Allah Aku tak pernah mencari kau Kau pun tak pernah mencari aku Kita dipertemukan oleh Allah Jangan macam cakap sebagian orang Ketika ditanya oleh orang lain Bagaimana abang dengan kakak berjumpa dulu Mohon maaf Kami dulu-dulu salah sambung telpon Salah misko Akhirnya kenalan Kita tidak dipertemukan oleh manusia Kita dipertemukan oleh Allah Dengan skenario yang indah Kami semua hari ini menjadi saksi kebahagiaan Kalian berdua Hari ini kami datang untuk mendoakan Kekal abadi Sampai ke surga Jantul Gerdawus Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Koin yang ketiga Hari ini Abdul Samad datang dari Riau Tidak hanya menyaksikan kalian berdua Tapi dua keluarga besar Di samping kanan saya Ada juga Bidadari dan Raja-Raja Di samping kiri juga demikian Di atas ini ada pengantin Pengantin lama dan pengantin baru Tapi bahagianya sama Kedua mereka juga sama Berbahagia Maka menikah adalah Menyatukan dua keluarga besar Menikah adalah Menyatukan dua keluarga Dari kota yang berbeda Adat istiadat Bagaimana pendidikan Bagaimana kehidupan Lalu disatukan menjadi dua Yang selama ini kalau ada orang bertanya Kenal dengan bunga Kenal Siapa dia? Kami satu kota Yang selama ini kalau ada yang bertanya Kenal dengan Roy Kenal Dari mana kenal? Kami satu sekolah Tapi sejak akad nikah Sejak hari ini Maka berubah jawabannya Bunga itu keluarga kami Karena kakak sepuhu kami nikah dengan dia Roy itu adalah anak kemanakan kami Kenapa? Karena kami menyambung selatu rahim Pernikahan ini Tidak hanya menyatukan kalian berdua Pernikahan menyatukan dua keluarga besar Itulah maka kita disuruh menikah Karena menikah bukan hanya sekedar ingin punya anak Menikah bukan hanya sekedar Melaksanakan syariah Allah Tapi menikah adalah Lebih besar daripada itu adalah Menyatukan umat yang terpecah belah Dengan ikatan yang kuat Disebut dengan Nisa dan Galiza Pernikahan ikatan yang pokok Itulah dia sebuah ikatan pernikahan Seorang perempuan Dan mulai mengandung anaknya Mata-mata Mual-mual Lalu kemudian tulang belakangnya melengkung Karena janirnya mulai membesar Lalu kemudian ususnya berlipat di dalam Karena rahim yang kecil Mulai mengandung anak 2 kilogram di dalam Yang awalnya dia tidur lelah Mulai badannya lemah Mulai pikirannya kacau Dari mulai selera makannya Tidur malamnya Badannya berpeluh Kulitnya merobak hitam Kakinya mulai membangkak Lalu setelah itu dia pun melahirkan anak Meregam nyawa Lalu setelah melahirkan anak Menyusukan 9 bulan 10 hari Tak tenang hidupnya 2 tahun menyusukan anak Merobak bentuk tubuhnya Setelah anak itu dibesarkannya Dengan tekes peluh keringat dan air mata Tiba-tiba diserapkannya Kepada Ananda Roy Jangan sampai ibu mertuamu Ayah mertuamu kehilangan anak Yang ingin kami dengar adalah Dulu Pak Ustaz Aku ragu Aku takut Kalau anakku ini menikah Nanti anakku hilang Tapi ternyata setelah menikah Dengan Ananda Roy Justru anakku bertambah Pak Ustaz Sekarang anakku tidak hanya bunga Tapi bertambah pula dengan Ananda Roy Begitu juga pihak dari keluarga Ananda Roy Dulu kami sangka kalau anak kami ini menikah Anak lajan kami ini Habis diambil oleh anak gadis orang lain Tapi ternyata Pak Ustaz Dulu anak kami laki-laki Sekarang anak kami menjadi dua Anak laki-laki bertambah dengan anak perempuan Sesungguhnya surga tidak hanya terletak di bawah kaki orang tua Tapi surga juga terletak di bawah kaki mertua Bukan Hanis Nabi Kata saya Untuk menyenangkan hati mertua Kalau orang tuamu menyayangimu Itu biasa Ananda Roy Kalau orang tuamu menyayangimu Itu biasa Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengandung Membesarkan Tapi ada orang yang tidak pernah mengandungmu Tidak membesarkanmu Tapi dia lebih sayang kepadamu Kenapa? Anaknya yang dia besarkan itu dia berikan kepadamu Hanya dengan mahar Sebentuk cincin emas Seperangkat ayat sifat Ayat seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran Sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya Mereka menyerahkan anak gadisnya Mereka memberikan anak lajangnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka balaslah kasih sayang cinta mereka itu Dengan kasih sayang Karena Allah juga Al-makmu ma'aman ahab Orang akan tetap bersama Dengan siapa yang dia cintai Bersama kita di dunia ini Bersama pula kita nanti di surga Bersama orang tua Bersama mertua Bersama kedua mempelai Ketika kedua mempelai masuk surga Bersama mertua orang tua Maka insya Allah Semua tamu-tamu undangan pun ikut juga bersama mereka Insya Allah Kecuali yang jomblo Karena di surga itu katanya Tak ada orang jomblo Mesti berpasang-pasangan Saya pun berani menyampaikan ini Sesudah nikah Sebelum ini dulu Tak perlu berani juga berceramah Tentang nikah Poin yang ada empat adalah Selama ini Ananda Roy Cukup dengan dirinya saja Yang penting sudah sholat Sendiri Yang penting sudah puasa Sendiri Tapi sejak akad nikah Ananda Roy Sejak sekarang Maka di belakangmu Ada gerbong Kereta api Bernama Istri Sudah-sudah tahun 2022 Nanti bertambah Satu gerbong Lagi bernama Anak Amin Maka sejak itu Kau punya tanggung jawab Dari mulai menutup Aurang istrimu Sampai membaca Quran-nya Sampai mengajinya Sampai pengajiannya Sampai baca yasidnya Sampai baca Al-Kahfi malam jumnatnya Sholat subuh Zuhur Asar maghrib Dan isyanya Itu semua Kau akan dituntun Di hadapan Allah Setiap kamu pemimpin Setiap kamu Wahai suami Adalah pemimpin Kau akan dituntun Tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Manta Siapa yang menikah Kau adu Stakmalan Isfal iman Dia sudah Menyempurnakan Setelah imannya Setakwa Takwanya Laki-laki Setakwa Takwanya Perempuan Kalau belum menikah Imannya Baru setengah 50% Setelah Menikah Sempurnalah Imannya Hari ini Kita semua yang hadir Ini menjadi saksi Tentang kesempurnaan Iman Ananda Sempurna Imannya Ananda Bunga Sempurna Imannya Kesempurnaan Iman Mereka Melimpah Kepada yang lain Anak-anaknya pun Insyaallah Beriman Dan beliau Menjadi Lilmut Takdina Imama Menjadi Orang Bertakwa Menjadi Imam Bagi Orang-orang Yang bertakwa Mudah-mudahan Yang belum punya Imam Segera dapat Imam Beberapa Waktu yang lalu Saya Sedang Tau Siah Mau Acara Pengajian Datang Seorang Ibu-ibu Ustaz Songan Kenalkan Ini Calon Malam Mau Masuk Islam Tapi Sedang Mencari Imam Mohon 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 Kotip Yang Dicarinya Imam Diserahkan Pula Pada Kotip Banyak Laki-laki Tidak Mampu Menjadi Imam Maka Insyaallah Anand Darwai adalah imam, kalau belum sanggup, imam maghrib, imam imam isyad, imam subuh imam suhur aja dulu modalnya takbir, Allahu Akbar tapi jangan sampai lupa, sampai Allahuliman hamidah latihannya tak kedengaran latihan dulu maka insyaallah ini hanya sebagai simbol imam bukan sekedar imam sholat imam dalam kehidupan imam dalam kepribadian anak-anak nanti akan lagi dia menengok ayahnya, apakah ayahnya sholat apakah ayahnya baca Qur'an apakah emaknya menutup aurat ini semua akan menjadi pelajaran umat ini akan menjadi baik kalau laki-laki yang soleh bertemu dengan perempuan yang soleha lahirlah anak-anak yang generasi minas solehin was soleha mudah-mudahan anak-cucu mereka menjadi anak-anak yang menjadi pemimpin masa depan, insyaallah nanti rekaman tausiah saya yang direkap masuk pernah juga saya cerama saya bilang hari ini saya direkam pas selesai saya minta ada tadi mohon maaf pausat bateri habis direkam cerama saya tausiah pernikahan anak darwai dan bunga tahun 2040 2040 20 tahun lagi anak mereka sedang wisuda rekaman yang masih ada mereka tonton di rumah ditontonnya ketawa anaknya masyaallah ganteng juga papa dulu cantik bunda dulu katanya itu yang tau sihatu sihat papa itu yang tau sihatu orang jauh dari dia datang waktu papa sama mama nikah siapa namanya almarhum abdul somat saya sebetulnya sedang mengetes saja kira-kira kalau saya sebut almarhum jawa ahli menangis atau tidak lupanya mereka ketawa itu menunjukkan bahwa kematian tidak akan dikenang orang yang saya harap kenapa anak cucu raya dan anak cucu bunga ketika melihat itu apa kata mereka untuk ustaz yang menasehati ayah mak kami 20 tahun yang lalu untuk almarhum ustaz abdul somat al-fatihah itulah yang mengalir ke makam saya ada pun yang lain hilang macam debu dihempus angin yang kita inginkan adalah doa dari anak yang soleh anak kalian di tengah malam berdoa bangun dia tak ajar di bentangnya ini semua akan menjadi pelajaran penting tausiah saya hari ini tidak hanya berlaku bagi kedua pengantin baru pengantin yang lama pun berlaku juga calon pengantin pun berlaku juga mudah-mudahan mendengar tausiah ini yang belum ada niat-niat menikah mudah-mudahan segera menikah yang sudah menikah jangan lagi ada niat nikah sekali lagi amin ibu mesti aminkan kalau tidak bapak mengaminkan bahaya nanti yang terakhir poin yang kelima adalah menikah bukan hanya sekedar maaf-maaf melampiaskan hawa seksual karena sama dengan binatang menikah ini hanya sarana jalan akhir dari pernikahan adalah supaya lahir generasi bangga nanti Muhammad s.a.w. diadaran nanti anak kalian banyak cucu kalian melimpah ruah anak muqatirun mikuhul umam yawal miyamah aku bangga diadaran nanti diantara umat nabi Musa nabi Isa nabi Harun nabi Yusuf nabi Sulaiman yang paling banyak umatnya adalah umat nabi Muhammad s.a.w. dan satu diantara umat nabi Muhammad itu adalah anak cucu keturunan Ananda Roy dan bunga nilai yang membuat kebanggaan maka kita yang hadir hari ini ikut berbahagia kalau ada pernikahan kita ikut berbahagia namanya tahmiah kalau ada yang kesusahan ikut susah hati namanya takziah gunung meletus susah hati takziah ada yang nikah senang hati tahmiah kalau ada hari ini yang susah hati melihat mereka bersanding ulangi sahadatnya ashadu an la hilah ina Allah ashadu an la muhammad rasulullah berarti imannya rusak kenapa sifat orang yang beriman ikut senang menengok kesenangan orang lain ikut susah melihat kesusahan orang lain saya yakin dan percaya semua yang hadir ini ikut senang dari mana kita tahu dia senang nanti waktu dia lewat di depan ini mengucapkan selamat doanya wajahnya senyum barakallahulakuma wa baraka alaikum wa jama'abainakuma fi khair tapi kalau dia susah hati doanya sama tapi bunyinya lain barakallahulakuma senang hati kita barakallahulakuma berkah kalian berdua wa baraka alaikum berkah kalian berdua wa jama'abainakuma fi khair disatukan kalian berdua dalam kebaikan pak ustaz nanti kalau kami naik ke atas doanya untuk kedua mempelai atau tiga-tiganya tiga-tiganya doakan baik tak salah barakallahulakuma wa baraka alaikum wa jama'akuma bainakuma fi khair barakallahulakum wa baraka'alaikum wa jama'abainakum fi khair karena doa tak boleh berhenti berdoa terus-menerus kita tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan mudah-mudahan doa kita hari ini diterima Allah semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah anak cucu mereka menjadi penhafal Quran menjadi mujahid bisa dirilah mengalir pahalanya untuk mereka berdua dan untuk ustaz Abdul Somad bapak ibu juga tak ada satu pun yang tak dapat dari kebarokahan mereka berdua hari ini itulah lima poin yang dapat saya sampaikan yang baik-baik datang dari Allah yang tak baik dari hamba Allah yang baik Abdul Somad akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian wa maaf atas segala kesilapan dan kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh